Berjihad menjadikan negara yang kita cinta ini, negara yang beradab, yang dekat kepada umat Islam yang mayoritas ini. Bukan umat Islam dijauhi, bukan umat Islam digroboti, bukan umat Islam dirong-rong, tetapi umat Islam harus didekati dan diberi tempat yang layak sebagai umat dan mayoritas di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iftahhiba birahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tab yahudah amma ba'du. Fakat kalau Allah ta'ala fil quranil karim, A'udzubillahimna syaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijatlin nasi ta'muru nabil ma'ruf, Wa tanhauna anil munkar, Wa tu'minu nabilah. Wa qala aydan, Wa ta'asimu bihablillahi jami'an wa la ta'farruq. Saudakallahul alihi wa azimu. Yang saya cintai, sayangi, dan banggakan, Ketua Umum Badan Kontak Majestalim, Adinda Ustajah Dr. Hajah Siva Fauzia M.R. Beri aplaus yang meriah buat Ketua Umum Badan Kontak Majestalim, yang barusan memberikan sambutan yang menurut saya isinya sangat luar biasa, dan sangat bagus, padat, dan penuh dengan hal-hal yang perlu kita jabarkan di acara RAKERNAS ini. Pak Rektor Universitas Lama Syafia, Pak Dr. Mas Duki Ahmad SHMM, yang saya hormati, beserta jajaran rektorat yang hadir, juga Sivitas Akademika UIA, para Wakil Ketua Umum Badan Kontak Majestalim, ada Ustajah Haji Atifah Hasan, Ustajah Nurman Nugraha sebagai Ketua Dewan Da'i Da'iya, Ustajah Nur Leda Toyib, dan Adinda Ustajah Nur Fitriya Farhana, ada Ustajah Lili Kamalia, Kak Heni, dan semua para pengurus usat BKMT yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya cintai dan banggakan, para pengurus wilayah, pengurus daerah BKMT se-Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, wasyukurinilah pada pagi hari yang penuh dengan barokah ini, hari ini kita kumpul di sini, di Geraha Alawiyah, untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting, dari organisasi kita, yang didirikan oleh Almarhumah Ibunda, pendiri BKMT Ustajah Profesor Dr. Haja Tuti Alawiyah, pada tanggal 1 Januari 1981, di pesantren Putri Asyafiyah, di mana pada waktu itu 732 majestaklim, jikal bakal mendirikan BKMT ini. Kita tentu harus melanjutkan warisan perjuangan yang telah digariskan oleh pendiri BKMT ini. Walaupun beliau sejak 4 Mei 2016 sudah meninggalkan kita, tetapi jiwa perjuangan dan juga langkah-langkah hal yang dia telah gariskan kepada kita sekalian harus terus kita jalankan dengan baik. Dan kita merasakan juga walaupun beliau telah meninggal dunia, tetapi memang Alhamdulillah tempat makam beliau berada di pesantren ini. Sehingga setiap hari kita bisa datang mendoakan mobil khusus di sini juga kan tempat dari pesantren khusus yatim Asyafiyah. Anak-anak yatim selalu membacakan doa dan juga para jamaah datang banyak yang berziarah. Walaupun beliau telah meninggal dunia, tetapi selalu dekat dengan kita. Saya juga merasakan ini satu anugerah bisa dekat kubur beliau berada di sini, tidak di tempat lain. Sehingga setiap hari bisa datang untuk menziarahi. Dan tentunya hal-hal yang telah digariskan langkah perjuangan dari almarhumah ibunda Prof. Dr. Haji Atuti Alawiyah, kita semua baik sebagai murid-murid beliau maupun pengurus BKMT seluruh Indonesia, terus harus punya semangat, girah untuk melangkah, berjuang, sebagaimana yang telah ditetapkan. selalu kita ingat apa yang menjadi pesan dari beliau di dalam 10 pesan BKMT, ini hal yang harus kita selalu ingat. Kuatkan iman dan takwa itu yang paling penting. Dan ada 10 hal lainnya, 9 lainnya yang harus kita jabarkan di dalam setiap program-program kerja kita. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya melihat bahwa BKMT selepas daripada peninggalan dari ibunda, dilanjutkan oleh adinda kami, usaha Dr. Haji Sifafauzia, terus bisa berkembang. Dan saya merasakan denyut-denyut perjuangan BKMT di daerah ini luar biasa. Karena dengan teknologi sekarang ini kita bisa melihat bagaimana ibu-ibu di daerah di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di daerah Pulau Jawa, sampai dengan NTT, ke Papua Barat, sampai ke Papua, di ujung dari Aceh sampai Papua, semua kiprah ibu-ibu berjuang, berdakwah ke pelosok-pelosok itu bisa dirasakan denyut nabinya, bisa dilihat oleh semua masyarakat Indonesia dan ini merupakan satu amal soleh dari ibu-ibu sekalian. Dan juga bapak-bapak. Kepi Pak Ajif ini yang di Sumatera Barat luar biasa. Da'wah wisatanya itu yang setiap bulan dua kali berganti-ganti tempat. Pernah dulu di danau atas, danau bawah itu luar biasa, tuan ribu orang. dan juga di tempat-tempat lain. Saya melihat ini adalah satu hal kita harus bangga menjadi keluarga besar BKMT sebagai pengurus BKMT. Bahwa kita pada langkah on the track yang benar. Karena memang di dalam kesempatan ini saya ingin sebagai ketua Dewan Pembina BKMT memberikan pesan kepada kita semua ada lima poin penting pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada semua para pengurus BKMT baik itu di pengurus pusat maupun di wilayah dan di daerah. Yang pertama adalah bahwa umat Islam saat ini kita sedang menghadapi Islamofobia. di negeri kita sendiri Indonesia yang mayoritas umat Islam. Baik itu yang dilakukan oleh umat Islam sendiri atau dia mengatakan bahwa dia seorang Muslim maupun dari pihak luar dari non-Muslim yang bisa dikatakan persistem maupun juga spontan. ini adalah satu hal yang kita rasakan bahwa Islamofobia ini sekarang ini sudah semakin menjadi hal yang sangat mengganggu daripada umat Islam. Maka BKMT harus menjadikan anti-Islamofobia bagian penting dari program dakwah dan penyadaran di kalangan umat. kalau kita tidak memberikan pemahaman yang benar Islam itu kan agama damai jadi orang-orang yang tidak menginginkan umat Islam ini kuat mereka dengan berusaha berbagai cara ingin melemahkan ingin melemahkan umat Islam ini kualitas kita jauh dibandingkan kuantitas kuantitas kita mungkin 95% atau 90% karena setiap tahun umat Islam di Indonesia ini sadar atau tidak kita sadari kita terima atau tidak terima semakin menurun kualitasnya karena mereka lebih banyak kepada apa yang dikatakan hubut dunia tadi ketua umum kita telah memberikan satu hal hal yang sangat penting buat kita berkaitan dengan ayat Quran yang dikutip di dalam sambutannya bahwa kita semua indah insan lafi husrin dalam keadaan merugi kecuali tiga saja orang yang beriman dan berbuas oleh dan saling menazhati dalam kebaikan dan kesabaran kita semua ini harus memberikan penyadaran obi khusus kepada para jamaah kita dimanapun berada karena semakin ke depan semakin hari ke depan ini orang ini lebih banyak kalau diimannya tidak kuat-kuat benar akan terberdaya oleh dunia yang sementara ini yang memang kita rasakan bahwa dunia ini sekarang ini semakin cepat oleh karena itu haruslah kita bentengi diri kita keluarga kita jamaah kita untuk kita selalu menyadarkan bahwa belajar Islam yang benar dengan guru yang benar jangan kita terpengaruh ataupun mencoba-coba mengundang orang-orang yang tidak kita kenal secara keilmuannya bahaya karena bisa jadi mereka berpaham liberal berpaham sekuler oleh karena itu jangan sampai ini terjadi di kalangan kita di BKMT ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai hal yang paling penting dari kita ini adalah membentengi umat dari Islamofobia ini yang sangat penting yang pertama itu pesan saya pesan saya yang kedua bahwa kita umat Islam juga sedang menghadapi satu gerakan LGBT transgender dan budaya nikah beda agama yang berusaha daripada mempengaruhi pemerintah yang sekuler ini mereka berusaha untuk memasukkan daripada nilai-nilai LGBT dan liberalisasi agama ini dalam RUU dan peraturan pemerintah agar rakyat yang mayoritas umat Islam ini lepas dari aturan agama dan beralih kepada hal-hal aturan budaya sekuler khususnya gaya hidup LGBT dan kebebasan daripada nikah beda agama seperti yang kita lihat dalam kasus-kasus nikah beda agama yang ada kita baca atau kita lihat atau kita saksikan baru-baru ini itu pesan saya yang kedua harus kita hati-hati maka BKMT harus berada di garda terdepan membentengi umat kita melakukan penjagaan terhadap perilaku tersebut dengan terus memperhatikan pendidikan keagamaan dan kita bina generasi muslim saat ini sehingga diharapkan bisa menjadi generasi yang berilmu pengetahuan dan berahlakul karima itu pesan saya yang kedua kepada kita sekalian para pengurus BKMT seluruh Indonesia selanjutnya yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun politik seluruh kekuatan politik berusaha mempengaruhi suara umat Islam untuk memilih calon mereka oleh karena itu kita harus terus menyadari bahwa BKMT ini adalah organisasi BKMT adalah organisasi yang independen kita tidak berpolitik praktis kita adalah organisasi yang independen tidak berafiliasi terhadap partai manapun itu harus kita selalu camkan tepuk tangan buat BKMT jadi ini harus kita pahami jangan sampai BKMT ini terpengaruh kita harus memilih pemimpin yang dekat dengan umat pemimpin yang membela umat Islam tepuk tangannya kenceng Alhamdulillah insya Allah semangat kita takdir Allah waktub inilah harus kita terus di dalam hati kita semangat untuk berjihad berjihad menjadikan negara yang kita cinta ini negara yang beradab yang dekat kepada umat Islam yang mayoritas ini bukan umat Islam dijauhi bukan umat Islam digroboti bukan umat Islam dirongrom tetapi umat Islam harus didekati dan diberi tempat yang layak sebagai umat yang mayoritas di bumi ini itu kita jabarkan juga di dalam rencana kerja kita dalam tahun 2022 menjadang 2022 kita harus berikan pemahaman kepada jamah kita jangan terpengaruh 100 ribu 50 ribu ya super mie satu dus capeknya 5 tahun ya sekarang beli minyak cura aja mesti beli pakai handphone mesti pakai peduli lindungi orang kalau mau beli minyak cura yang cuma sedikit itu orang-orang kelas bawah mungkin saja mereka tidak punya handphone jadi mempersulit saya rasa ini suatu hal yang harus dikoreksi oleh pemerintah sehingga rakyat ini tidak dipersulit dengan beban-beban yang sangat ingrat kita rasakanlah disini mayoritas pengurus BKMT 95% adalah ibu-ibu yang memang setiap hari mengurusi rumah tangga ya sekarang bu cabai merah aja masih 100 ribu 150 ribu katanya Masya Allah ya itu yang orang doyan sambal repot itu minyak belum gas belum naik lagi semua pada naik yang turun cuma harga diri kita yang lainnya semuanya naik harga diri yang turun yang semuanya naik jadi kita harus cedat memilih dan memilah banyak para calon yang akan mau ya memimpin bangsa ini tapi kita cari orang yang tepat yang dekat dengan umat yang bisa bersama-sama umat Islam membawa Indonesia ini maju ke depan itu yang paling penting itu pesan saya yang ketiga yang keempat saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian sekarang ini sekarang ini umat Islam sedang mengalami krisis kepemimpinan khususnya kepemimpinan wanita sementara bangsa ini lebih dari 50% adalah kaum wanita kaum perempuan maka BKMT di seluruh Indonesia harus membuat program pembinaan dan pengkadaran calon pemimpin-pemimpin wanita muslimah di setiap wilayah BKMT saya lihat disini para bupati yang di depan waduh pekat banget para pemimpin BKMT tepuk tangan untuk para pemimpin BKMT yang para bupati para wakil gunung saya bangga dan tentunya pemimpin BKMT di alam kumburnya sangat tersenyum kepada angka perjuangan kita semua oleh karena itu kita harus berkolaborasi BKMT di daerah dengan pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah yang ada di setiap daerah di dalam pengkadaran dan juga pendanaannya kita punya program kalau gak ada dananya gak jalan ya Bu semangat tuang bisa jalan tapi kalau ada dananya lebih kenceng lagi jadi harus berkolaborasi untuk hal-hal yang baik yang kelima Bu terakhir pesan saya BKMT harus mampu meneruskan dan mengoptimalkan perjuangan pendiri BKMT Profesor Dr. Haji Tuti Alawi AS di dalam pemberantasan buta aksara Al-Quran dan juga kelalaian umat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang ada di dalam rukun Islam yang lima ini sholat zakat puasa dan haji dan sebagainya jadi kita harus punya program-program yang memang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh jamaah BKMT khususnya di dalam meningkatkan iman dan takwa kita yang kedua sebagaimana pesan BKMT jadilah anggota masyarakat pembelajaran dan gemar membaca yang ketiga tingkatkan kualitas ibadah keempat jaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dan seterusnya seterusnya oleh karena itu saya pesan di setiap pengurus daerah di setiap rumah-rumah para pengurus 10 pesan BKMT ini diprint dipajang sehingga setiap hari kita lihat apa yang menjadi rangka perjuangan kita dari pendiri ini yang harus kita jalankan di dalam implementasi kita karena BKMT ini adalah organisasi wanita muslimah majista alim yang kita sadar atau tidak sadari kita akui atau tidak adalah organisasi yang terbesar di Indonesia maupun di dunia insyaallah saya berdekat insyaallah Allah berikan kebudaraan saya nanti bicara dengan Ketua BKMT dan para pengurus daerah dan wilayah mudah-mudahan kita bisa laksanakan lagi sebagaimana yang terakhir pada 2016 bulan Maret kita bikin acara BKMT di Gora Bung Karno insyaallah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan saya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kami membuka rakernas pertama badan kontak majista alim tahun 2022 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim badan kontak majista alim tempat kumpul bersama muslimin Indonesia beramal dan bertakwa beramal dan bertakwa majista alim wadah kita umat Islam berkarya menikmati ilmu bersatuanku kreatif dan bermutu majista alim hidup sumur diri doi Allah dan Rasul bahagia bersaudara membangun Indonesia badan kontak majista alim tempat kumpul bersama muslimin Indonesia trusatsächlich beramal dan bertakwa luar bismillahirrahmanirrahim kumpul bersama harik meless ee Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Yaitu kuah islamia Kuah islamia sejati-jati adalah Bagaimana kita bisa saling menguatkan Dan merasakan kesusahan Yang satu menjadi kesusahan Kepahalian dan keberhasilan Ini menjadi Mampah untuk orang yang berbicara Inilah model utama Dari organisasi BKMD Untuk menjadi organisasi yang kuat Kalau kita hanya berpikir Timit ikuansi Egosentris dan berfokus Hanya untuk kepentingannya sendiri Misalnya kita akan memakai lemah Dengan lemah dan sulit Untuk membaca dan menjauh Tantang-tantang Kualitas organisasi tak akan menil BKMD dibangun bertujuan Untuk menikahkan Matam-matam yang disesatnya Agar tidak hanya Dilihat sebagai jumlahan otoritas Namun juga tentunya Salah dengan komentar Oleh yang tak itu Mereka kita lanjutkan Tugas dan amal ini Ternyata bukan hal-hal lain Lewat BKMD Lewat lain-lain-lain yang telah dihajarkan Yang telah dicompokkan Dari perlihatan oleh Pendiri BKMD awam Dua Prof. Boto Haji Menjadikan BKMD dua Untuk berperang Dua untuk berapi Kepada masyarakat Kepada keluarga Kepada agama Kepada negara Mari kita Satukan Semana kita Untuk bersama Menjaga Penggunaan Organisasi ini Menjadikan Organisasi ini Organisasi yang Terus menanggung Sukses Menjawab Pertahanan Menjadi solusi Dari luar yang Menjawab Masalahan Dan menjaga Generasi-generasi Terus Generasi yang kuat Ungguh Kompetitif Takung Dan tentunya Pertahanan Pertahanan Sebagai pesan BKMD 10 pesan Pertahanan Pertahanan Majestan Yang terus Menjadi Kondasi Dari Kota Pertahanan 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 Mari kita Kerja bersama Mari kita Kerja bersama Mari kita Semua Yang terbaik Tutup Pertahanan Organisasi Yang kita Cinta Ini Bernat 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 Regikan An!? Anggir Anggir Oh Uç 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 Pertahanan Pelagak Metam Sentam Temunan Datmpove Teruk Mulia Langsung Tunggah Men aka Lengすごい India Bers Ser Selamat menikmati 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 Bagi diri kita dan juga bagi umat. Pada BKMT, tempat yang tempat. Cari ilmu untuk kemaslahan dan umat. Umuman Islamia terus ditingkatkan. Karena BKMT kini banyak bergerak. Terima kasih telah menonton!